Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiasu, namu budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Saya Ibu Artiana dari kelas 08 Upgrading Instruktor tahun 2004. Dalam hal ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan CGP di bagian Elaborasi Pemahaman Modul 3.1 Program Pendidikan Guru Penggerak. Hari ini kita akan belajar bersama pada Modul 3.1 Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-Nilai Kebajikan Sebagai Pemimpin. Modul 3.1 ini pembahasannya akan fokus pada keterampilan seorang pemimpin dalam mengembang salah satu perannya, yaitu mengambil suatu keputusan khusus pada kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan dan etika. Selanjutnya, keputusan-keputusan yang diambil secara langsung atau tidak, menentukan arah dan tujuan suatu institusi atau suatu lembaga, serta menunjukkan nilai-nilai atau integritas dari institusi tersebut yang pada akhirnya berpengaruh kepada mutu pendidikan yang didapat murid Bapak-Ibu sekalian. Baik, kita akan langsung saja pada pertanyaan pertama, haruskah kita menerapkan disiplin positif di dalam menegakkan prinsip pengambilan keputusan? Nah, penting bagi seorang guru untuk dapat memiliki keterampilan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebagai seorang pemimpin, ini perlu mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Karena mengapa? Karena di sini diperlukanlah penerapan disiplin positif, di mana suatu keadaan dalam diri pemimpin dimunculkan nilai-nilai kebajikan. Misalnya, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tanggung jawab, empati, kepedulian pada orang lain, tanggung jawab, mengasihi, menghormati orang lain sebagai mahluk kitaan Tuhan. Nilai-nilai kebajikan ini menjadi fondasi dasar dalam mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Namun, pada situasi tertentu, pengambilan keputusan ini terkadang justru tidak berdasarkan penerapan disiplin positif. Ini tergantung pada kasus misalnya dilema etika atau bujukan moral. Nah, di sini perlu pengujian lebih lanjut melalui 9 langkah pengujian. Baik, kemudian saya akan melanjutkan pada pertanyaan yang kedua, apakah pengambilan keputusan hanya berdasar pada ketiga prinsip ini? Bolehkah kalau membuat prinsip pengambilan keputusan yang baru? Sebagaimana kita pelajari di modul 3.1 ini, ada tiga prinsip pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan berbasis hasil akhir, pengambilan keputusan berbasis peraturan, dan yang ketiga pengambilan keputusan berbasis kepedulian. Terkadang, dalam kehidupan sehari-hari ditemukan hal yang menuntut kita bijaksana dalam mengambil keputusan dalam hal-hal baru yang tidak terbayangkan, mungkin yang tidak terkandung dalam tiga prinsip ini. Nah, terkadang prinsip lain ini perlu menjadi sesuatu hal yang menjadi kepedulian, dan ini juga dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dalam aplikasinya bagaimana mengambil keputusan dengan hal-hal baru yang tidak terbayangkan. Terkadang muncul prinsip baru dalam situasi yang dihadapi, tapi perlu dipertimbangkan bahwa pengambilan keputusan seseorang pemimpin harus didasarkan pada tiga hal, yaitu berpihak pada murid, bertanggung jawab, serta berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, bisa saja akan muncul sebuah penyelesaian kreatif yang tidak dapat terpikirkan sebelumnya, bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah. Itulah nanti bisa disebut dengan pengujian keputusan, malah berlanjut ke sembilan langkah pengujian keputusan yang dikenal dengan investigasi opsi trilema. Ketika keputusan sudah kita ambil, ini perlu lagi kita meninjau apakah proses pengambilan keputusan yang kita ambil ini bisa kita refleksikan, sehingga kita memang dengan bijaksana mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kemudian berikutnya, pertanyaan ketiga, apakah yang menjadi dasar bahwa empat paradigma pengambilan keputusan merupakan paradigma yang efektif dalam pengambilan keputusan. Di sini, empat paradigma pengambilan keputusan ini perlu kita lihat lagi bahwa dalam situasi dilema etika ada empat paradigma pengambilan keputusan. Lain halnya dengan gojokan moral. Ini tidak berlaku untuk gojokan moral. Dalam paradigma ini, untuk situasi dilema etika ketika seseorang harus memilih antara dua opsi di mana kedua-duanya secara moral benar, tetapi saling berkentangan. Paradigma tersebut adalah individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, kesetiaan lawan belas kasihan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Ini merupakan paradigma yang efektif dalam pengambilan keputusan. Dengan menggunakan tiga prinsip tadi, yaitu pengambilan keputusan, berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Jadi dalam situasi dilema etika, empat paradigma ini menjadi efektif digunakan dalam pengambilan keputusan sebagai bagian memahami situasi yang dihadapi dan mengambil keputusan yang bukan saja untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Nah, ini penting dimiliki oleh seorang guru, sebagaimana sebagai seorang pemimpin. Kemudian selanjutnya, bahwa dalam situasi yang dihadapi ini, keputusan ini memang untuk orang lain juga. Jadi perlu betul-betul dipertimbangkan. Pertama, pada situasi dilema etika, ada tentangan berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu ketika kita menghadapi situasi ini. Ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Jadi menurut saya ini sudah efektif. Kemudian bagian yang keempat, dalam sembilan langkah pengujian pengambilan keputusan, ketika telah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, dan ternyata ketika ada klarifikasi, ada yang mengelak, tidak merasa ikut terlibat apa yang harus kita lakukan. Nah, pada situasi ini kita perlu melihat upaya penyelesaian yang kreatif dan mungkin saja tidak terpikirkan sebelumnya. Kita perlu bersifat reflektif, kritis, kreatif, dan terbuka dalam menganalisis situasi tersebut. Kita perlu mengkonfirmasi dengan pihak lain, klarifikasi atau mengelak, tidak merasa terlibat ini, sering kita temui pada situasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perlu kita identifikasi apakah klarifikasi itu muncul bukan berarti sesungguhnya benar-benar terlibat. Bisa saja sebenarnya terlibat atau memang benar-benar tidak terlibat. Kita di sini bisa melakukan uji kembali barangkali ada hal-hal yang kita lewati, yang sebenarnya yang tidak terbayangkan mungkin saja muncul dalam kasus atau situasi yang kita hadapi ini. Nah, di sini Bapak-Ibu, kita penting untuk menjadi bersikap dalam mengambil keputusan ini secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima, bagaimana mengatasi bujukan moral yang notabene-nya sudah terjadi secara sistemik dalam lingkungan kerja kita. Kalau boleh kita lihat, ini sudah menular ya. Ini sudah seperti budaya. Jadi, kalau ada budaya positif di sekolahnya mungkin sudah mengarah ini kepada sesuatu yang memang notabene-nya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terkait dengan bujukan moral ini. Bujukan moral terjadi ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah. Dalam situasi sistemik dalam lingkungan kerja kita pada situasi bujukan moral ini kita membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari apapun keputusan yang kita ambil. Karena tidak ada keputusan yang bisa mengakomodasi seluruh kepentingan pemangku. Kepentingan bahkan kepentingan kita sendiri. Bertolak dari hal inilah diperlukan kejelasan visi dan misi budaya dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan ini. Jadi, ini perlu dipertimbangkan bagaimana visi sekolah, visi diri kita sendiri, dan bagaimana sebenarnya dalam pengujian-pengujian tadi apakah dilema etika atau bujukan moral. Nah, di sini penting ketika sudah mengarah kebojokan moral maka kita perlu benar-benar mengambil keputusan ini dengan sesuatu yang berani dan penuh kepercayaan diri kita. Karena tidak ada yang keputusan kita ini dapat memuaskan semua orang. Demikian ulasan saya terkait dengan 5 pertanyaan di bagian elaborasi pemahaman pada modul 3.1. Terima kasih atas atensinya. Salam dan bahagia.